Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya akan bertutorial cara membuat genset elektrik yang bisa digunakan dimana saja dan kapan saja Nah ada pun bahan-bahan yang perlu anda siapkan demikian nah satu lembar papan trifleks sahabat bekas kemudian satu unit UPS sahabat ini adalah UPS yang sudah saya bongkar kemudian terminal colokan bekas genset untuk sekaligus untuk mengukur tegangan voltase yang dihasilkan dari bekas genset sahabat dan kipas angin pendingin sahabat untuk mendinginkan transistor atau MOSFET UPS dan yang terakhir adalah aki sahabat Anda dapat menggunakan aki yang lebih besar daripada sini misalnya 100 ampere disini saya menggunakan 40 ampere sahabat Oke baik sebelum saya merakit alat ini jadi satu jadi gengset elektrik saya akan beritahu kan dulu harga dari bahan-bahan ini dan harga tergantung daerah tempat Anda tinggal Oke baik Nah untuk harga aki ini sahabat 40 ampere sekitar 800 ribu tergantung di kota Anda berapa harga yang ditawarkan nah untuk UPS ini sekitar 400 ribu dan juga relatif tergantung harga yang ditawarkan di kota Anda tipas pendingin sekitar 45 ribu nah ini sahabat bekas genset jika membeli gensetnya sekitar 1 jutaan disini saya menggunakan bekas saja sahabat jadi saya tidak hitung harganya oke baik saya akan rakit menjadi satu nah terlebih dahulu saya ambil ini sahabat saya berdirikan disini saya mul seperti ini Anda dapat membuatnya lebih rapi lagi karena ini hanya sebagai tutorial nah setelah seperti ini saya ambil kipas pendingin sahabat saya satukan disini seperti ini kipas pendingin ini perlu sahabat karena inverter apabila menerima beban terlalu besar terlalu kuat maka MOSFETnya akan panas maka dibutuhkan kipas pendingin nah seperti ini saya buat seperti ini kemudian saya ambil socket dari UPS tersebut sahabat ini lalu saya buat disini nah setelah seperti ini kita perlu isolasi sahabat untuk menjaga keselamatan pengguna karena ini nantinya akan dialirin listrik 220 volt oke baik nah seperti ini disolasi sahabat untuk menjaga keselamatan pengguna nah kemudian saya ambil UPS tadi sahabat nah ini adalah kutub positif Anda dapat menambah kabelnya dan ini ini adalah kutub negatif untuk ke aki dan jika Anda menggunakan UPS standar Anda hanya mengganti baterainya sahabat untuk mencas akinya silahkan Anda colokkan ke listrik karena UPS yang standar yang masih masih punya box bisa mencas aki sendiri oke baik sahabat saya akan susun kembali nah ini tadi untuk terminal ini sahabat saya colokkan kemari ini ada tempatnya sahabat nah ini ada tempatnya saya zoom colokkan dulu nah saya colokkan kemari seperti ini nah kemudian setelah seperti ini saya ambilkan aki nah ini adalah akinya sahabat perlu Anda ketahui untuk memasang kutub baterai atau aki tidak bisa terbalik sahabat jika terbalik maka UPS akan rusak UPS ini adalah biasa dipakai di peralatan komputer sahabat untuk mencegah mati lampu pada komputer dan fungsinya atau listriknya jika UPS standar hanya sekitar 15 menit sahabat nah disini saya menggunakan aki yang besar bisa berjam-jam nah ini adalah kutub minus ingat jangan terbalik dan ini kutub plus nah setelah semua dalam keadaan terpasang kita pastikan terpasang dengan baik supaya jangan terjadi course lighting atau terbakar pada perangkat ini selanjutnya kita akan pengetesan sahabat saya akan tes dengan peralatan elektronik oke baik nah terlebih dahulu saya akan nyalakan UPS ini untuk melihat tegangannya nah menyala sahabat 220 volt pan kipas anginnya sudah berbunyi oke baik saya akan ambil peralatan elektronik saya nah untuk mengalirkan listriknya ke rumah saya sahabat saya perlu terminal round atau colokan atau stok kontak round seperti ini saya akan colokan ke genset elektrik saya disini sahabat nah saya colokan nah seperti ini nah kemudian ini saya bawa ke rumah saya sahabat nah ini adalah stok kontak dari genset elektrik tadi sahabat dan perlu anda ketahui anda tidak perlu takut untuk menggunakan listrik yang dihasilkan genset elektrik dari UPS tadi sahabat karena listrik yang dihasilkan adalah sinus gelombang murni sinus gelombang murni artinya gelombang listriknya hampir sama dengan listrik PLN sahabat nah tidak merusak peralatan elektronik saya akan tes dengan televisi atau wifi home saya atau speaker aktif saya dengan menggunakan listrik yang dihasilkan dari genset elektrik tadi oke baik saya akan cabut dulu colokannya dari stok kontak PLN itu sahabat nah itu adalah stok kontak PLN saya akan cabut colokan televisi WIP dan speaker aktif oke baik saya akan tes pasangkan listrik dari terus terlihat bensin elektrik tadi sahabat saya tantung disini saja nah seperti ini saya colokkan terutama YP saya nah menyala kemudian televisi nah menyala dan kemudian speaker aktif lalu ada lagi sahabat satu lagi nah seperti ini mohon maaf kaburnya berseratkan nah sahabat YP speaker aktif PP dan alat penguat signal antena nah ini sahabat kalau saya cabut dari stop kontak PLN lalu saya akan nyalakan televisinya saya nyalakan televisi saya nyalakan televisi nah televisi menyala dan Wifi saya juga menyala sahabat televisi menyala speaker aktif saya akan nyalakan speaker aktif lihat lampu indikatornya masih dalam kadang mati mohon maaf colokannya salah sahabat nah kemudian saya nyalakan speaker aktif saya nah lampu indikatornya menyala bluetooth wait in for connection nah demikian cara membuat genset elektrik sahabat nah ini adalah dari jalur dari genset elektrik saya akan coba nyalakan dengan kipas angin saya cabut dulu colokan speaker aktif sahabat karena ini rusak nah saya cabut lalu saya pasang kipas angin nah saya nyalakan kipas angin saya nah menyala kipas angin sahabat dengan genset elektrik nah menyala bisa digunakan kapan saja nah untuk sumber listriknya anda bisa menggunakan panel surya atau mencas di luar atau jika menggunakan UPS asli sudah tinggal colok ke listrik sahabat sudah bisa langsung cas nah demikian semoga bermanfaat terima kasih anda telah menyaksikan video saya ini sampai jumpa pada video-video saya berikutnya di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain jangan lupa kritik saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar karena kritik saran atau komentar anda menambah motivasi bagi saya untuk membuat video yang lebih baik lagi terima kasih dan salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati